Waktu proses kembali dari dunia goib ke dunia nyata, itu seperti apa Bu? Ya seperti orang apa, kayak orang dibalikin gitu. Di mana? Diantar saya tuh, diantar dibalikin. Ayo katanya, kamu mengganurut katanya. Jadi selama satu minggu tuh saya masih kayak orang sampai 7 hari lah. Lemes? Iya. Ini mati audionya tadi. Sing demi Allah, Mai. Kurus ya? Kurus, kurus banget. Kurus banget. Kalau ada fotonya, mungkin Mak Ae juga nangis lihat saya. Sampai bisa keluar dari mata saya. Sakitnya saya di sini, sakit bener-bener sakit. Sedih di situ Bu ya. Angkernya hutan alas Sinang yang berada di wilayah Indramayu, Sudah bukan lagi menjadi rahasia. Eksistensi mahluk dari alam gaib di sana seringkali menggoda mereka yang lengah. Kita akan ditarik masuk ke alam gaib dan ditawari kekayaan serta pengasian. Ini terjadi dan dialami oleh Bu Titi. Indramayu ya Bu ya? Dari Indramayu. Dari Trisi. Dari Trisi. Berapa jam ke sini Bu? Dua jam. Dua jam? Iya. Lama juga ya? Berhenti sebentar di Gunung Jati. Oh istirahat dulu. Iya. Ngopi sih. Ngopi dulu ya? Iya. Terima kasih sudah mau mampir di Malaman Cekam ya Bu Titi. Ini Bu Titi punya kisah tahun 92, udah lama juga ya? Lama. Mati suri katanya? Iya. Sampai lima hari lima malam. Itu perasaan ibu seperti apa Bu waktu mati suri perasaannya? Ya orang gak kerasa apa-apa tuh Mai. Kayak masih hidup aja gitu ya? Kayak masih hidup aja di sananya Ma. Oke. Nah Sobat Malaman Cekam ini kisahnya seru nih. Jadi Bu Titi waktu itu sedang mengalami kekosongan karena cerai katanya Bu ya? Iya. Karena disakitin sama suami. Pasti laki-laki Bu ya? Laki-laki. Suaminya pasti laki-laki? Laki-laki. Oke. Bu Titi apa aktivitas sekarang Bu? Sekarang online. Jualan online? Iya. Apa ini? Jualan apa? Ya kalau ada orang pesen ini saya nyari. Just tip gitu? Iya. Ada orang pesen pepes ikan mas saya bikinin. Online? Online aja. Apa aja dia ada yang pesen itu apa aja saya kasih. Yang penting di rumah saya gak jenuh gitu. Penghasilannya lumayan juga nih Bu. Ya insya Allah. Ya lumayan ya begitulah. Namunnya juga orang gak ada yang. Baik. Nah Sobat Malaman Cekam saatnya kita mendengarkan kisah dari Bu Titi. Jangan skip videonya. Tonton sampai akhir. Malam mencekam semakin malam semakin mencekam. Bu Titi. Jadi awalnya gini emang saya tuh ya. Saya tuh rumah tangga kalau gak salah kurang lebih sembilan tahun. Punya anak dua. Lama-lama. Namanya juga orang tani sih ya. Jadi masalah ekonomi. Mungkin karena saya gak kerja apa, gak kerja apa. Sedangkan suami saya ikut-ikut bawa-bawa kawannya. Jual beli motor, sepeda, apa namanya tuh, nyalo. Awalnya Ibu cinta gak dengan dia? Ya enggak orang dijodohin. Oh Ibu dijodohin. Jodohin sama kakek saya tuh. Umur berapa waktu itu? Umur 14 tahun. 14 tahun. Ya masih masuk SMP barusan. Nah lama-kelamaan dia tuh kecantol sama cewek tangga desa. Cewek desa loyang. Mungkin dia disangkanya gak punya istri, gak punya anak. Mungkin. Jadi dia mau. Garang pulang. Rumah. Padahal kerjaan gak tetap Bu ya? Enggak. Sekali pulang, dia pengennya meruasa kita. Kalau ditanyain abis kemana? Kok gak pulang semaleman? Tapi saya udah ngerti. Apa ngertinya? Pada merah-merah semua. Ininya tuh. Apa namanya? Jupang. Dengan bajunya juga ganti. Bukan baju dia pulang apa, pergi dari rumah. Bukan. Kenapa itu lehernya merah-merah? Terus bajunya siapa itu yang dipakai? Aku bilang nanya gitu. Kenapa cerewil banget? Tinggal di maja. Kalau perempuan tahunnya apa, yang penting ada duit, ada duit. Enggak perlu duit kalau sayanya. Nanyain betul enggak itu. Kenapa? Merah-merah itu diapain? Terus bajunya itu bajunya siapa? Aku bilang. Dia yang maunya mau nampar. Mau ringan tangan. Saya jadi situ. Saya gak maunya tuh. Terus saya minta pulang, minta cerai. Dia gak mau nyerai. Terpaksa, tapi seterpaksa terus saya pulang. Luar ngeliat gitu, saya pulang ke nenek saya. Udah pulang ke nenek saya. Ditanyain sama nenek, sama nenek, sama kakek. Kenapa pulang? Katanya. Mana suami kamu punya? Terus ada cerita. Udah jangan pengen punya menantu dia. Udah sakit hati. Saya tuh bener-bener sakit hati. Saya bilang gitu. Kenapa emangnya? Dia tuh semalam gak pulang. Sekali pulang dia lehernya merah-merah. Bajunya ganti. Saya bilang. Terus kamu nanyain gimana? Orang dia nanyain malah marah-marah. Gue bilang gitu. Kalau ngasih uangnya lancar gak bu? Gak. Justru itu. Makanya saya minta pulang cerai-minta cerai aja itu. Jadi selama 9 tahun tuh ngasih nafkahnya gak bener bu? Gak bener. Kalau gak ada kakek saya, rennek saya tuh. Saya tuh terlantar, bener-bener terlantar. Masalah jajan makanya tuh. Udah saya mah mau pisah aja. Tapi dianya gak mau ngeluain uang. Yaudah. Kalau gitu. Saya kasih uang. Kamu ke rumahnya Pak Lebe. Gimana caranya? Langsung ke Pak Lebe. Saya tuh ada yang ngantar sama Pak Man. Bener kamu pengen bubaran? Iya. Udah gak kuat saya mah. Gak kuatnya pak. Dianya ringan tangan. Aku bilang gitu kan. Udah gitu emang. Saya yang gak itunya. Sampai mertua sayanya juga ikut ngomong yang gak-enggak. So katanya kamu kalau minta cerai sama anak saya. Mau jadi apa katanya. Saya mau nonton katanya. Bilang gitu. Mertua coba. Bukannya kita dibelain? Bukan. Malah diikuti anak kayak gitu tuh. Bukannya diem aja katanya. Yang penting kan uang. Uangnya mana? Aku bilang. Dia gak pulang. Pulang gak bawa uang. Bawa leher pada merah. Bajunya udah ganti. Saya bilang gitu aja. Saya lawan aja tuh mertua. Soalnya kita sudah gak tahan. Kata Walbe langsung aja katanya ke pengadilan. Enaknya mah. Biar dapat akte cerai katanya. Waktu itu saya masih umur sekitar 25-an. Anak sudah dua ya? Iya. Umur berapa? Anaknya masih kecil-kecil sih. Soalnya dulu kan yang baru. Apa yang satu masih di. Masih. Ya masih. Kasih asih satunya baru bisa jalan. Gitu. Jadi belum ngerti apa-apa ya? Belum. Belum ngerti apa-apa. Ya udah besar juga. Kalau nanyain bapaknya. Bilangnya paman itu bapak. Ini bapak. Kan gak tahu bapaknya mana. Bapaknya mana. Selanjutnya saya tuh udah dicerai. Udah beres semua. Yaitu ceritanya saya tuh ngelamun-lamun tiap hari kan. Karena anak mau jajan dari mana. Coba ya. Mungkin tetangga ada yang liatin. Mungkin ini me ya. Ada tetangga yang diingatin saya. Saya kalau duduk di depan rumah tuh. Sambil ngasuh-ngasuh anak dua kan. Mungkin ya. Mungkin nih. Dalam hati saya nih. Mungkin begini. Ya orang punya anak kayak gini. Sakitnya kayak gini. Orang punya suami digituin. Apa saya aja. Apa orang lain juga sama sih. Aku bilang. Kadang-kadang nanya. Batin saya sendiri. Jangankan nasi. Air pun saya gak bisa masuk. Sing demi Allah. Kurus ya? Kurus. Kurus banget. Kurus banget. Kalau ada fotonya. Mungkin Mang Ae juga nangis niat saya. Kurus-kurus banget. Kita orang tinggi kan. Kalau kurus kayak apa coba. Kayak tengkorak hidup. Udah gitu. Sama kakek saya. Udah. Jangan dipikirin. Kamu tuh harus ini. Harus ini. Tapi saya gak. Gak bener-bener. Kayak orang apa ya. Namanya juga. Orang lagi sakit. Jangankan nasi. Kan air juga gak masuk. Kan air juga gak masuk saya tuh. Bener-bener gak masuk. Pati geni katanya. Kata orang dulu. Pati geni. Sampai bisa keluar darah dari mata. Sayang. Tetesan air mata tuh bukan air mata. Darah. Orang kakek saya juga sampe geleng kepala. Orang gak mau makan sama sekali. Tidur juga nanggepin anak dua tuh. Nikep aja. Kata nenek saya udah. Katanya makan sana tuh udah masak. Aku bilang gak. Kenapa nanti sakit itu ini itu ini. Gak. Gak bakalan sakit. Yang sakit disini. Aku bilang. Aku bilang. Saya kan banggilnya bukan nenek. Bukan kakek. Kan mak kan. Bukan sakit saya. Sakitnya saya disini. Sakit. Bener-bener sakit. Sedih disitu bu ya. Meskipun sudah lama. Tapi kesediannya masih terasa bu. Mas terasa. Sampai sekarang juga masih terasa. Karena apa? Karena sampai sekarang juga. Memang sih sekarang kadang-kadang suka. Masih kalau di bel suka nyaut ya bapaknya. Kalau ada masalah apa-apa anaknya tuh. Dulu mah boro-boro. Boro-boro. Anaknya sakit juga. Disuruh dateng juga. Gak pernah dateng. Sampai kalau kita orang Jawa mah dirasulin. Dirasulin kan. Harus rasul biarpun perempuan juga kan. Gak dateng sama sekali. Mau nikah aja anaknya. Sampai berapa kali. Sampai orang desa yang nyusulin. Orangnya dari balai desa gitu. Nyusulin. Surung walenin juga. Gak dateng. Sampai saya nangis. Bener-bener nangis. Sampai anak sayangnya. Udah katanya mak. Saya diwalinin bapak tiri aja juga gak apa-apa. Yang penting mah sah katanya. Anak sampai ngomong kayak gitu. Kalau bapak kayak gitu mah. Ini anak yang perempuan? Iya. Karena anaknya kan perempuan semua. Dua-duanya. Menikah di usia berapa bu? Siapa? Anaknya. Anak saya menikah. Waktu itu sayangnya gak ada. Waktu di Malaysia sayangnya tuh ya. Tapi anak sayangnya nikah. Pas mau nikah sayangnya pulang. Ijin sama majikan. Dibolehin pulang. Satu minggu. Kalau gak salah tahun 2016. Jadi selama itu. Ibu belum menikah lagi. Kemudian jadi TKI begitu. TKI juga gak nyampe dua tahun. Gak betah? Gak betah. Ya itu sih inget anak-anak terus. Dari 92 tuh. Saya tuh. Udah gak punya. Gak punya suami kan. Udah bebas. Bener-bener bebas. Nah saya tuh. Ya itu di ngelamun-ngelamun-ngelamun saya tuh. Ada tangga mungkin karena saya yang lihat saya sedih. Saya mungkin karena banyak bengong. Nenang gak gak pernah. Ngumpul sama orang gak pernah. Ya itulah ngesu-ngesu anak aja yang dua. Sambil pikirannya gak tahu kemana kan. Kalang kabut gak tahu. Nah ada tetangga ngajak saya. Ayu katanya T. Daripada kamu tuh bengong aja katanya. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kayak anak muda aja. Aku bilang gitu kan. Ih kamu mah kalau diajak katanya. Perempuan laki yang ngajak. Laki. Tetangganya tuh. Tapi dia dari kecil kan sama saya. Tapi dia punya istri juga. Ya istrinya juga tahu. Mungkin disuruh istrinya kali. Jadi itu ajakan si Mbak Titi katanya. Dari perang lamun aja. Katanya T. Bawa kemana kek mungkin. Udah gitu. Terus anaknya di saya tuh. Ya udah ditaruh di nenek lah katanya. Ya udah sana katanya. Biar anaknya sama saya katanya. Kata nenek saya kan. Perginya mau kemana nih. Aku bilang ton. Alas sinang. Alas sinang tuh dimana. Aku bilang gitu kan. Saya kan gak tahu alas sinang. Alas sinang. Ya alas sinang katanya. Ih kamu memang belum tahu ya. Bagus alasnya tuh. Ada pohon gede. Disitu ada tuh. Angker gak. Aku bilang gitu kan. Enggak katanya. Udah gitu emang eh. Panjang cerita. Udah berangkat. Saya sampai sana. Dia hanya gak tahu kemana. Saya nyaman di motor aja. Diam di motor aja. Tapi emang eh. Ada suara burung tuh. Ada suara burung tuh. Enak banget. Jadi saya panggil. Ton. Ton. Iya mbak. Sini ya aku bilang. Ada apa katanya. Sini. Tuh dengerin ada suara burung. Enak banget ya. Aku bilang. Mana? Tuh dengerin kamu. Iya. Saya jenggung kepalanya dia. Jenggung kepalanya kan. Mana? Tuh dengerin. Ih kamu memang gak denger baik. Aku bilang. Budeg sih kamu. Eh bener katanya mbak titik. Gak ada. Saya memang gak denger katanya. Kalau deket mas saya ambil. Saya bawa pulang. Mahal nih. Suara burungnya juga enak banget. Saya bilang gitu. Tapi bener. Dia memang gak denger katanya. Gak denger sama sekali. Jadi udah gitu. Udah. Sayanya mau menaik pohon dulu. Lihat itu katanya. Sarangnya udah beranak belum. Kemarinnya masih telor katanya. Dianya pergi lagi. Jadi saya tuh ngomong sendirian. Sama burung yang bunyi tuh. Gak tau burung-burungnya dimana kan. Udah gitu. Ya Allah burung. Kamu tuh ya enak banget suaranya. Sayanya mau ngomong gitu. Melulu. Udah gitu. Lama-lama kemudian tuh. Mbak. Ayo. Si dia datang. Ayo. Ketanya pulang. Pulang. Udah. Udah. Masih itu. Ketanya masih merah. Udah pecah sih. Dari telor. Tapi masih merah. Sayang diambil. Ketanya takut mati. Ya ayo pulang. Enggak itu. Enggak ngambilan burung itu. Burung-burung lagi. Burung lagi. Mana burungnya. Yang itu. Yang suaranya enak banget. Aku bilang. Ya. Gak ada. Kamu Mbak. Paling gak bayangan katanya. Ngayal. Enggak. Aku bilang gitu. Nah udah gitu dia pulang. Ya saya pulang. Udah sampai situ. Dianya ngomong. Mbak Titi. Ya. Aku bilang. Kok berat banget. Berat apanya sih. Ya Mbak Titi nih. Katanya diboceng berat banget. Berat. Orang saya sendirian. Aku bilang gitu kan. Tapi kok berat. Beda dengan sebelum berangkat tadi ya. Iya. Udah itu mau pulang. Waktu berangkat gak berat gitu. Gak berat katanya. Waktu berangkat mah enggak katanya gak berat. Kok ini mampet banget. Yang gak tau ton. Seorang sayangnya gak bawa apa-apa. Aku bilang. Nah udah gitu. Sudah masuk desa. Apa tuh? Desa Pedati. Ya. Ada pertigaan. Arah mau ke lapangan janggleng tuh. Nah disitulah jatuhnya motor. Tapi sayangnya gak ada lecet pun. Gak ada. Tapi dianya maini lututnya kanan kiri tuh. Perebunda semua. Si etoninya mah. Terus bas jatuh tuh. Saya bener-bener gak kerasa apa-apa. Sayangnya mah. Jatuh tuh. Jadi banyak yang ditepit di jalan kan. Ada yang nulungin. Ada saudara kita juga. Di sebelah samping jalan tuh. Sementara dititipin disitu dulu. Nyusulin orang tua sekitar kan. Nah udah ngutin tuh. Mang eh. Udah gitu katanya. Ini mah katanya. Ada yang ngerti mungkin ya. Orang disitunya juga. Ini mah bukan itu katanya. Bukan titi nih. Udah orang lain katanya. Bukan mananya. Orang sayangnya emang gak terasa sama sekali. Blas gak terasa. Dinaikin dibawa kemana. Dibawa kemana tuh gak kerasa. Sampai dibawa pulang pun gak kerasa sayangnya mah. Udah lupa. Gak lupa. Udah lupa. Sudah gak. Tapi denger mah denger. Ada orang ngomong. Tapi saya gak bisa ngomong. Gak bisa ngeliat. Sayangnya tuh. Udah gitu dibawa. Ada orang jati munggul. Bisa ya katanya bisa. Manggil orang itu. Gak kuat. Terus manggil lagi. Udah tau lah orang mana. Ini dibawa ke rumah ya. Dibawa ke rumah. Pake apa dibawanya Bu. Dinaikin ke motor. Di dempet gitu. Tapi orang dempetnya juga gak tahan. Katanya berat banget. Paman sayanya tuh. Paman saya yang bawa. Jadi begitu ibu jatuh. Paman dipanggil begitu? Dipanggil. Udah gitu. Dibawa sampai rumah. Ditidurin. Ya tidur aja saya. Ini emang gak ngomong apa-apa. Udah tidur. Gimana aja. Perasaan saya tuh. Perasaan saya. Begitu saya dibawa ke rumah. Terus udah ngerasa apa-apa. Di sana naik tuh ada yang bawa saya. Yang ngajak saya mah. Orangnya gede. Tinggi hitam. Badanya merah. Ada taringnya. Terus mukanya merah. Matanya merah. Dua. Dua orang. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang menenteng saya tuh. Harus balik lagi itu. Saya emang ini disuruh katanya. Kalau saya gak disuruh. Enggak bakal saya bawa kamu. Kamu harus nurut. Lagian juga gak bakal diapa-apain. Sampai sana juga. Kalau kamu nurut mah. Gitu. Terus panjang cerita tuh. Sampai sana tuh. Di keraton. Bener-bener keraton. Megah banget. Di situ tuh. Sampai apa. Tiangnya juga itu emas, emas, emas ya. Uh, bener-bener megah. Tapi saya tuh jalan tuh. Enggak, enggak. Enggak melurus-lihat lurus terus. Jadi belok sana balik sini kan. Saya tuh mau dibawa kemana ini kan. Daerah mana ini kan. Seperti nyata ya. Seperti nyata ya. Iya. Ini kemana ya Allah. Bagus banget. Saya tuh baru dari kecil. Sayangnya emang muter-muter aja. Enggak nyampe-nyampe yang dituju. Yang mau dipasahkan di mana gitu. Nah pas. Sampai yang lagi nungguin tuh. Perempuan. Cantiknya. Minta ampun. Rambutnya panjang. Kata orang Jawa masih pinjung ya. Pakainya sepinjung. Kemben. Liris-liris putih hitam tuh. Tampis lempangan. Wih cantiknya. Itu ratunya? Ratunya itu. Ratunya. Yang punya keraton itu. Sampai ngomong. Sayanya belum duduk juga. Ngomong dia aja ngomong. Ngomongnya apa? Kamu tuh kalau nurut di sini. Kalau nurut di sini. Ikut saya. Kamu minta nyapa sok. Kan semua saya kasih. Keraton ini pun saya kasih sama kamu. Yang penting kamunya nurut sama saya. Tapi sayanya ngomong. Saya emang gak mau. Saya emang maunya pulang. Saya. Anak saya mau sama siapa. Tapi yang itunya tuh ngomong terus. Tapi yang disampingnya tuh. Yang badannya gemuk. Yang badannya tinggi tuh. Disamping saya tuh. Yang gak ngelepasin. Megang saya tuh. Mau nurut? Enggak katanya. Kalau kamu mau nurut. Kamu minta apa? Saya kasih. Keraton ini juga saya kasihkan sama kamu. Yang penting kamu nyenurut. Jangan pulang. Diam di sini. Ini mah mungkin ya Mang Ayah. Mungkin ini mah. Kalau sayanya nurut. Mau dikasih. Ya mungkin saya tuh kaya ya. Kaya kayaknya mah. Ya kan. Kan udah dikasih. Itu udah dipasahin. Biar usahanya gak minta kan. Tapi sayanya enggak. Enggak. Pengen pulang aja. Pengen pulang. Makan gak ibu disana? Enggak. Dikasih makan apa aja enggak. Enggak makan. Dikasih minum. Enggak. Enggak minum. Mau pulang aja satu. Enggak mau pulang. Mau pulang aja. Sampai dayang-dayangnya juga. Bingung. Ya bingung kan dikasih ini. Enggak dimakan. Tetep aja dilihat lagi masih utuh. Dikasih ini masih utuh. Enggak ada yang saya makan enggak. Bener saya di tempat tidur tuh bener-bener megah. Kayak putri kayak nyama kaita tuh disananya. Ibu enggak tanya mau dijadikan apa gitu? Enggak enggak nanya. Cuman gitu aja. Cuman ya maksudnya. Kalau kamu nurut disini sama saya akan saya angkat jadi anak saya. Cuman dia yang ngomong. Jadi angkat anak saya. Jadi kamu untuk minta apa saya akan kasih-kasih. Yang penting kamu diam disini. Nurut disini. Mau sama kita. Gitu. Tapi saya enggak mau. Saya mau pulang. Mau pulang. Mau pulang. Sampai saya. Sebenernya saya bilang nanya kan. Nyai itu siapa yang mau sama. Yang minta saya suruh diam disini tuh. Namanya siapa biar saya tahu. Sampai saya nanya nanya itu. Dia bilang apa. Kalau pengen kamu pengen tahu. Disini. Yang punya keraton ini saya. Nyair Nganis. Nyiratun Nganis. Jadi saya tuh dia. Itu ibu masih tertidur itu ya. Di dunia nyata. Kedengeran orang-orang ngomong dunia nyata. Ngomong emang denger. Ada orang pada ngomong. Orang ngaji juga denger. Orang ngaji tuh. Anak-anak pada ngaji dari. Ngambil dari tajuk tiga. Ngambil dari tajuk ini tiga. Suruh saya ngaji tuh. Boleh karena tiap selama saya gak inget-inget tuh. Lima hari lima malam. Jadi ngambil anak ngajinya tujuh-tujuh. Tiap malam. Tujuh anak-tujuh anak. Buat ngaji tuh. Denger, denger. Ada orang ngomong apa-apa denger. Tapi saya gak bisa ngomong. Jangankan ngomong. Buka mata pun saya gak. Gak buka. Ya orang pada dua pada nangis. Pikirnya juga udah. Gak bakal ketemu kan. Lima hari saya gak. Bisa. Bangun. Gak bisa. Makan. Jangankan makan. Minum pun juga gak. Masuk. Denger. Ada denger. Tapi bukan suara saya yang ngomong katanya. Tapi saya yang ngomong. Dari mulut saya katanya. Tapi bukan suara saya katanya. Bahwa kalau anak ini pengen dikembalikan. Ada syaratnya. Satunya. Arus ditebus. Seberangkap orang meninggal. Terus bikin golek katanya. Golek dari lempung tuh. Dari tanah. Terus katanya daging mentah. Beka kayam katanya. Terus wedang bandrek. Wedang bejigur. Terus apa. Kelapa muda katanya. Jam 12 malam Jumat Keliwon. Arus udah sampai disana katanya. Di itu. Di apa. Hutan sinang itu. Di bawahnya pohon yang gede banget. Harus ke tempat pertama ibu pingsan itu. Waktu kita pertama kesana denger suara burung tuh. Disitu. Disitu tuh ada pohon gede. Katanya ada guanya. Disitu. Taruhnya disitu. Kalau anak ini pengen dibalikan. Tapi bukan suara saya yang ngomong. Kata orang-orang di itu tuh. Di alam nyata tuh. Kalau kita kan masih di alam gaib. Ngomong kayak gitu. Belum ditebus. Selama kita belum ditebus. Ya saya belum sadar. Ya minggu depan tuh saya tuh masih. Ya memang sih. Begitu minggu depan. Persiapan udah disiapin juga. Dari sininya mah. Tapi sayangnya mah disana tuh udah. Perasaan saya tuh udah berapa bulan-bulan di itu tuh. Dalam gaib. Tapi saya tuh ya gimana ya perasaan saya tuh. Ya bener-bener gak mau makan. Jangan kan makan. Minum juga gak mau. Perasaan ibu sudah berbulan-bulan disana? Iya. Udah jadi orang anggota sana lah. Maksudnya ya anggota dari keraton situ. Di alas sinang itu. Tapi paman saya tuh katanya sampai sana. Ya bener Bang Eya. Sampai sana tuh paman saya juga kayak orang gak napak di tanah katanya. Jalan nih. Nuju pohon itu tuh. Bawa itu tuh. Apa? Permintaan yang tujuh rupa tuh. Katanya jalan tuh kayak jalan apa ya? Kayak mengambang gitu katanya. Berapa orang yang ngantar kesana? Kesana? Empat orang. Empat orang paman saya ya saudara-saudara kita juga. Kesana tuh empat orang. Sampai sono. Kan menyannya yang panjang bener apa sih? Madat ya. Menyan madat. Menyan madat disulat. Dinyalai disana. Katanya gak ada bisa yang bangun. Empat orang nih. Terus sebisa-bisa paman saya mengaji katanya. Wah apa katanya aja. Terus ada kayak ada yang nggutuk gitu katanya. Beletak di pohonnya tuh. Beletak begitu beletak. Baru bisa dia ya bisa kayak ininya tuh gak berat lagi katanya. Langsung bangun, langsung permisi pulang. Saya masih lumus sadar juga. Karena kan dari sananya kan itunya tuh yang bekas kutukannya katanya diambil sama paman saya tuh. Gak tahu apa. Sampai rumah tuh kayak menyan, bukan menyan ya. Menyan tuh. Kayak tanah. Tapi begitu dinyalain baunya bau aroma itu. Aroma menyan. Menyan tuh. Sampai rumah tuh. Dia dinyalain sampai rumah. Terus dia ngomongin ya. Ngomongin ya dipanggil-panggil nama sayanya. Titi pulang ini rumah kamu disini. Udah jangan kesana lagi. Ini namanya orang kampung sih gimana ya. Mungkin banyak orang-orang ngaji lah gitu. Pas saya bangunnya. Kata paman sama kakek. Persis jam 2. Waktu proses kembali dari dunia goib ke dunia nyata. Itu seperti apa bu? Ya seperti orang apa. Kayak orang dibalikin gitu. Gimana? Dianter saya tuh. Dianter dibalikin. Ayo katanya. Kamu mengganurut katanya. Yang itu yang apa yang itu yang hitam gede tuh. Dianterinnya oleh dia. Orang itu lagi yang tadi mengambil saya tuh. Jadi selama satu minggu tuh. Saya masih kayak orang sampai 7 hari lah. Lama sih? Iya. Orang masih ya kayak orang masih 7 hari. Kayak orang habis meninggal tuh. Masih banyak orang lek-lekan aja terus. Masih ada banyak orang ngaji. Orang sayangnya orang gak bisa apa-apa. Masih belum bisa apa-apa. Kayak orang apa ya. Gak ada tulangnya tuh. Bangun juga pengen duduk tuh. Harus dibangunin. Harus dibangunin saya tuh. Ngomong sudah habis ya ngomong. Benar ngomong. Emang saya. Sayangnya juga nanya. Emang sayangnya dari mana mah? Coba. Kamunya tuh habis tidur. Kata kayak saya. Oh tidur. Kan udah lupa kan gak tau. Tapi perasaan saya. Saya gak tidur. Kenapa emang. Orang saya dari sana. Dari sana dari mana. Didedesnya terus sama kakek saya tuh. Saya sudah nukek. Ya. Saya sudah dibawa ke keraton. Mugah banget. Saya cerita sama kakek kan. Kalau zaman sekarang mungkin ada HP di rekam ya. Kan dulu mah gak ada. Jangankan HP. Kayak gitu. HP itu lalit juga gak ada. Diwau kemana. Aku ratun. Wah. Mugah banget. Disitunya banyak dayang-dayang. Tapi yang bawah saya. Menorongnya tinggi besar. Muka merah. Matanya merah. Saya juga serem. Lihatnya. Ada itunya. Ada putrinya. Cantik banget. Wuh. Cantiknya. Pakai samping. Ini-nya. Pakai lirisan gitu. Menorongnya kayak apa? Bagus banget. Saya bilang gitu. Teritanya sama kakek itu. Namanya siapa? Tau gak katanya? Tau orang dia. Saya juga nanyain. Terus katanya dibawa kesitu buat apa? Buat anaknya. Buat jadi anak. Hah? Kaget. Kaget lah kakek saya. Buat jadi anak? Iya. Pakai samping lama banget katanya. Enggak sadar-sadar dipengenin. Gitu. Iya. Namanya siapa? Nyai Rengganis. Astagfirullahaladzim. Itu tuh nok. Bukan manusia. Hah? Wah manusia cantiknya setengah mati. Saya bilang gituin. Sampai bertentangan kan sama kakek. Iya. Kamu melihatnya manusia. Tapi itu. Mbak. Bukan. Ada cerita sandiwaranya tuh ada. Gak. Kata kakek saya. Namun juga orang dulu makan mungkin tahu dalam cerita-ceritanya ya. Ya gak tahu. Dia hanya ngomong apa aja. Kalau saya nurut. Diam di sana. Saya tuh minta apa. Mau dikasih. Malah Makraton juga mau diserahin sama saya. Jadi kamu disana selama sekian kamu gak disana tuh dikasih makan apa aja. Gak mau. Gak mau apa aja. Gak mau makan. Jangan kan makan sumpah. Jadi gitu anak. Dikasih minum sudah. Saya gak nginum. Jadi kamu disana selama kamu disana tuh puasa terus. Iya. Terus saya ingin pulang. Alhamdulillah ya Nog. Kamu tuh gak mau makan apa-apa tuh. Kalau saya makan kek lah. Mungkin ya kalau saya nak makan tuh apa. Ya mungkin mat. Kata ada orang lagi. Bukan kakek ya. Ada orang lagi. Itu orang pinter katanya. Kalau kamu nya mau mbak dek katanya. Kamu tuh bisa kaya. Kaya juga bukan asli dari saya sendiri. Ujung-ujungnya ada itunya ya kali. Ujung-ujungnya kita nembel-lembelnya. Saya bilang gitu. Ya enggak. Kamunya ya enggak ada. Sampai djeplos gitu. Kamunya yang enggak ada. Keliatannya disini kamu. Tapi bukan. Tuh kan. Ada yang nyeplos. Dia katanya orang pinter. Orang nambahin saya. Oh gitu. Iya. Ibu dapat apa oleh-oleh dari sana? Saya ingatnya cuma gini. Sama si itu tuh. Ratu itu tuh. Ratunya yang ganis tuh. Nih. Kalau kamu enggak mau tinggal disini mah. Ibu mah katanya. Bilangnya juga ibu. Ngomongnya. Kan saya pengen jadi anaknya. Ibu mah. Cuma ngasih ini aja. Disanya ingat banget. Ingat. Dikasih segini tuh. Batu. Pas saya udah sadar. Udah bisa ngomong. Udah apa. Pas buka. Tangan saya. Kan dikebulin menyan ya tangannya tuh. Udah buka. Kata kakek saya. Ih. Ada batunya. Katanya gitu. Itu batu dikasih nyair ganis. Cuma bisa membawain itu aja. Katanya. Buat saya tuh. Yaudah. Kini pegangan kamu katanya. Jangan sampai hilang. Kan gitu. Duri bulan. Memang pengasihannya perempuan itu katanya. Jadi kamu tuh jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap. Dari batu ini. Jangan sampai hilang katanya. Ya. Gue bilang nurut kan. Nah. Begitu emang Aik. Udah lama. Panjangnya cerita. Saya udah sehat bener. Terus saya. Ya ceritanya batu itu. Laki-laki banyak yang naksir saya. Simpen dimana? Di dompet? Enggak. Saya kantong-kantongin aja. Enggak di dompet. Enggak dia. Petarung di apa. Enggak. Di kantong-kantong aja gitu. Soalnya enggak boleh jauh dari badan saya kan. Enggak dibuatkan cincin. Enggak. Enggak dibuatin cincin. Enggak dibuatin apa. Ini kantong-kantong aja udah. Ya. Kalau abis sehat kan. Abis mati suri kan. Saya udah. 7 hari mah udah bisa jalan ya. Udah ya. 1 bulan kemudian kan saya udah sehat ya. Udah gelemakan lagi. Ya udah sehat lah. Ya masuk 2 bulan. Tuh mulai. Beneran. Saya keluar dari rumah. Ke jalan. Banyak orang naik motor juga langsung berhenti. Dek rumahnya mana? Coba orang enggak kenal. Ya udah sono. Aku bilang. Main yuk. Enggak ah sayangnya mau ke warung. Beneran. Sendemi Allah. Gue gak ngerti saya selalu disitu. Ya bukan apa ya. Ya bukan kita minta ya. Ada yang ninggalin duit tuh. Ninggalin duit tuh. Ngasih sama anak saya. Karena anak saya kan. Anak saya kan. Paham-pahamku aja kan. Terus-terusnya. Itu anak siapa? Anak saya nih dua-duanya yang bilang gitu. Ya padahal ngasihin duit gitu. Sama anak saya. Ya mungkin dari sananya mungkin ya rezekinya suruh kayak gitu mungkin. Makanya batu itu harus jangan jauh dari badan saya tuh. Enggak coba dipakai usaha? Ya usaha apa? Ibu gak sempat ya nyoba usaha gitu. Enggak gak sempat. Waktu itu gak sempat boro-boro mikirin usaha dulu kan. Karena masih anak saya gitu. Masih ngebayangin itu aja terus-terusan. Sampai lama-lama. Udah gak ingetnya. Panjangnya cerita saya tuh. Ada tentara dateng. Ya di tahun 95an. Pas saya di. Apa di. Daulah ini orang tentara itu dari desa Amis. Dia memang dia punya istri. Tapi istrinya meninggalin gitu. Jadi dia bawa-bawa. Ingat banget. Ingat. Bawa-bawa anak laki-laki. Umur masih 4 tahun. Main ke rumah saya tuh. Ya biasa di jalan itu kan. Terus sayangnya abis jalan pulang. Dia hanya berhenti. Itu sih anak mana gitu. Soalnya tidak. Ya masih orang sini. Punya suami gak? Enggak. Janda anak dua katanya. Boleh gak ya kalau kita main katanya. Jadi ceritanya tetangga itu yang jualan. Kalau kita ke warung tuh. Kemarin ada tentara main ke situ ya ti katanya. Enggak gue bilang. Dia tadi nanya disini katanya. Nah lampanya yang cerita main-main-main. Jadilah. Kita nikah sama dia. Setelah itu kawin? Kawin masih punya. Batu itu masih punya. Masih dipegang saya. Batu itu tuh. Nah cuman waktu itu kan masih ikut saya. Belum dibawa ke desanya suami kan. Masih ikut ke rumah kita kan. Nah udah gitu paman sayanya ngomong. Dek katanya. Batu itunya mana katanya? Ada. Coba lihat. Nuh gue bilang tunjukin kan. Paman pinjem ya katanya. Ih orang gak boleh jauh dari badan saya. Nanti senang takut ada apa-apa. Sayanya kan takut. Gak gak bakal udah lama kok. Banyak gitu. Dibawalah paman. Jadinya paman. Kenapa mati? Tante mati gak? Baru? Baru? Bentar bo. Gak. Tante mati audionya tadi. Kok mati sih dia? Makanya kalau saya bilang punya suami. Dia gak mau ngambek. Tiga dua satu. Coba bu tes. Halo. Tuh gak apa-apa. Ditanya kan batu gak boleh. Jauh dari badan saya. Nah karena paman saya minta. Ya apa boleh buat saya kasihin. Coba Bang E. Kasian juga kan. Dia lagi putus asa mendudak. Jadi saya kasihin dia. Saya yang laris. Sama perempuan. Coba. Cuma saya mimpinya gak enak. Mimpinya saya tuh. Setelah batu itu dikasihin sama paman saya tuh. Mimpinya gak enak. Gak enaknya apa. Ya itulah. Ibu datuk tuh dateng. Kamu gak bisa jaga ya katanya. Kok dikasihin sama orang lain. Ilang tuh. Nyata ilang. Naik. Batunya. Sudah hilang. Tapi kuatnya saya. Kuatnya saya tuh. Di telapak tangan tuh kayak ditepak. Begini saya tuh. Sama ibu ratu tuh. Tangan saya tuh mimpi tuh. Mimpi nih mah mimpi. Saya yang udah sadar bener. Begitu waktu dipinjem sama paman saya tuh. Begitu ditep begini tuh. Keluarnya kayak tulisan Arab gitu. Saya kan gak ngerti ngaji. Udah diganti itu aja. Gak bakalan hilang. Ngomongnya gitu. Tangan kiri apa kan? Tangan kiri. Bisa dilihat sama ibu? Bisa. Kalau sama ibu kelihatan ya? Orang lain gak bisa lihat? Gak bisa lihat. Jangan kena orang lain. Suami juga gak bisa lihat. Biar penudah kawin juga. Pernyataan cerita itu. Mau dibawa ke desanya suami saya kan. Mau diboyong kesana. Katanya udah jangan disini terus. Katanya yuk pada diboyong kesana. Tapi ada pesen. Dari kakek sama paman. Boleh diboyong kesana. Tapi saya minta. Minta satu permintaan. Anak ini jangan sampai lewat-lewat. Alas sinang. Tulung katanya pral. Kok pral kan? Kalau manggil pral aja. Pral ya katanya. Soalnya anak ini masih dalam pengawasan. Nyair nganis katanya. Kata kakek saya tuh. Iya kek. Soalnya kan saya cucu kesayangan kakek saya. Biar cucunya banyak tapi saya kesayangannya tuh. Nah dibawahnya. Dua hari kemudian dibawa ke desa Amis. Saya tuh. Sama suami saya. Lama-lama ada wakaji disitu tuh katanya di sebelah sananya. Di sebelah kidulnya alas sinang tuh ada sumur santri. Hebohnya orang tuh lagi heboh-hebohnya lagi rame-ramehnya lah. Sumur santri. Kalau malam keliwon tuh banyak orang dari mana-mana. Jangankan dari tangga desa dari Bekasi juga nyampe ke sana. Saya kan punya mobil dolak. Ceritanya tuh sama tentara tuh ya. Ada orang Amis. Pak katanya. Ayo katanya borongan. Borongan kemana katanya. Ke sumur santri. Kan sempat keliwon katanya. Ah saya emang gak mau. Soalnya istri sayanya ini 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 katanya kan. Wah udah lama ini gak bakalan lah katanya. Kata orang-orang sononya kan. Katangga-tangga. Terus mah ikut yuk. Enggak ah. Saya emang gak mau. Kan lewat sono aku bilang kan. Enggak gak bakalan. Kan cuma lewat. Enggak mampir ke situ. Jauh kan katanya dari alasnya. Itu kan jalan katanya. Gitu kan ngomongnya suami saya. Enggak gak mau. Setengah bertengkar sama suami saya. Sayanya gak mau. Dianya maksa. Yang namanya suami istri kan. Ya kita sama perempuan. Kalah. Ya jadi ngikut sama dia. Saya tuh. Ya sampai sudah bener. Mobil-mobil tuh banyak. Mobil-mobil bagus. Bener ada musholahnya. Ada tempat sumurnya tuh. Digubukin. Ada pohon beringin. Agak mendoyong. Tapi sekarang emang kata orang-orang tuh. Udah robo katanya. Pohon beringinnya tuh. Di sana tuh. Sudah gak ini lagi kah? Udah gak kaya dulu lagi katanya. Orang-orang dateng mau apa? Disitu? Ya gak tau mungkin. Ya minta apa. Disitu tuh. Enggak malam Jumat kan. Tawa sulan katanya. Kalau jam 12 tuh. Ada yang di musholah. Ada yang disininya kan pake itu. Pake hamperan. Banyak banget. Bener-bener banyak kan. Lebih dari 10 mobil juga. Mobil bagus tuh. Mobil bagus tuh. Disitu di murus-murusantri tuh. Padahal sama jalannya. Masih jalan tanah. Ya sampai sekarang juga jalannya tanah sih. Udah gitu tuh. Pas udah mau tahlil. Orang tuh pada semua duduk kan. Laki perempuan. Laki perempuan kan. Orang duduk disitu. Pas jam 12 persis. Emang ini saya tuh. Tuh berinting. Allah. Jam 12. Saya tuh. Orang pada semua lagi pada tahlil. Sayanya memberdiri. Sendirian berdiri. Badan kayak habis mandi. Bener-bener basah baju tuh. Basah. Basah kuyuk. Basah. Kayak orang mandi. Bener-bener kayak orang mandi. Kayak di rujuk gitu. Deguyur tuh. Berdiri. Tadi jam madep ke arah barat. Balik lagi. Ke arah hutan sinang itu. Hutan sinang tuh. Dari sumur Santi ke sana tuh. Masih wuhu. Belantara. Hutan. Bener-bener hutan. Disitu. Udah gitu tuh. Saya jalan. Orang tuh kayak orang gak ada. Padahal sama banyak orang kan. Lagi orang lagi jam 12. Melalui telah tahlil. Gak ada orang sama sekali. Terus jalan tuh. Bener-bener jalan. Ke arah ala sinang tuh. Jalan saya mah. Gak ada sedikit pun baret pun. Gak ada. Suami gimana ikut? Ya enggak. Dianya kaget. Mau kemana. Mau kemana. Ribut kan orang tuh. Orang lagi-lagi. Pada tahlil juga badang bangun semua. Nyusul saya. Ya orang nyusul saya nyemang. Ada bulat-bulat berdarah kan. Kena rumput-rumput apa tuh. Ada egot. Ada apa. Duri-duri kan. Ya rumahnya. Hutan belantaran masih. Tapi saya nyemang enggak. Orang saya melihatnya juga orang. Jalan-menurut jalan. Jalan. Menurut jalan. Jalan harus halus. Ya itulah saya tuh. Kan udah dilanggar. Seperti pesanan nyairah tuh kan. Enggak jangankan main ke hutan sinangnya. Lewat juga. Saya masih-masih diancam kan. Itu. Apa yang terjadi? Terjadi. Setengah-setengah perang. Setengah perang apa. Orang saya nyamaksan mau dibawa. Kan orang-orang pada jagal enggak boleh. Berapa orang. Jadi kerebut saya dibawanya ke Busola. Ke itu. Sumpur Santri. Saya tuh diasupin ke Sumpur Santri. Wah semua orang pernah ngaji. Apa itu 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 ini. Ya biasa ya ini mah. Enggak apa-apa. Enggak ngomong. Enggak apa. Orang saya ini mah kan udah dibawa lagi. Cuman saya yang ngomong. Sok. Siapa yang berani? Siapa yang mau nangtang? Anak-anak ini. Udah saya mau bawa sekarang. Tapi ada. Yang nangtang tuh. Orang Sunda. Tapi enggak tahu Sundanya mana. Orang itu tuh. Saya katanya yang nangtang. Kan saya yang biasa denger-mendengar. Ada orang ngomong. Cuman ngomong enggak bisa kan. Dia nangtang. Bener-bener kayak orang perang gitu. Kayak orang perang. Orang perang. Ya perang. Kayak perang gitu. Suat 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 suat. Dia enggak kuat. Bangun lagi. Bangun lagi. Enggak tahu deh beratang sama siapa. Ibu bergerak juga kan? Enggak. Saya nyamah diam. Dia nyamah semua. Orang mau ngembandang melihat orang mah. Tapi kita mau tahu. Dia kulitnya sama siapa. Bukan sama Nyairatunya. Karena mau rebut kita kan? Orang itu tuh maksudnya mau rebut kita. Jangan dibawa kan? Tapi sayangnya emang udah disana. Udah sama Nyairatunya. Nah karena dia nangtang. Bener-bener nangtang. Orang itu tuh. Potong sampai disitu. Langsung disitu. Langsung meninggal. Bukan sadar. Sayangnya ngomong lagi. Kan udah dibilang. Siapa yang mau nangtang? Dia nangtang. Berarti kan dia mau nyerahkan diri katanya. Bukan salah saya. Kalau dia begitu mah. Langsung inget. Saya tuh kayak orang-orang diusap. Dingin banget. Ada orang nusap muka saya tuh. Perasaan saya tuh. Terus bangun. Dia hanya meninggal. Yang tadinya nangtang. Bener-bener. Ah! Sekali lagi Dia lewat sini Udah Gak minta ampun Siapa aja yang mau nantang Gak bakalan diampunin Makan sampe sekarang saya memang Belum pernah lewat Jangankan main Lewat kesitupun saya gak mau Soalnya sekali lagi kan Sudah nantang dua kali kan Gak mau Banyak orang mah Sekarang kan ada Ada itu ada ini ada itu Katanya ada wisata disono Di apa namanya Enggak Enggak kebingbat saya emang enggak Masih inget Untuk saya masih inget May Kalau gak inget mungkin saya udah gak ada Anak saya mau diapain coba Dua-duanya Selain dapet batu Dapet apa lagi Bu Jadi bisa apa Ibu Ya bisa nyembuhin anak Yang kena Dari alam gaib Bisa Tadinya gak bisa Tadinya boro-boro Apa Kasus apa Bu Teritanya begini Tahun 2022 Ya Saya lagi main di Citi Munggul Main ke Uwa Saya tuh Main ke Uwa Terus ribut-ribut Ribut-ribut gitu kan Tetangganya tuh Lagi Apa tuh Aku bilang Apa tuh ma Eh aku bilang Itu ma Itu dia anak Tekolah katanya Dia tuh gak sadar-sadar Dia bawa ke dokter Dia bawa ke semas katanya Sampai sekarang Dibawa pulang Itu juga ada Orang pinternya lagi Nyembuhin katanya Tapi masih belum sadar juga Saya badan saya Ada cerita begitu Kayak orang mandi Langsung kontak batin Kayak orang mandi tuh Keringut Terus Banyak banget Ayo maik kita kesono yuk Liat aku bilang Saya pengen-pengen banget Liat kesono tuh Ah ngapain Namanya juga orang tua kan Ya cuma liat aja kok Aku bilang Ya abis ayo katanya Kalau nyelotok mah Ayo Liat sih tuh Belum sampai masuk Masih di luar Udah terasa Nanti uang tuanya Kita lagi ngomong lagi Kita cuma duduk Langsung duduk Di tengah pintu katanya Mana waktunya orang tuanya Ini katanya Mak Punya bunga kantil Sayanya tuh ngomong katanya Tiga aja Ya entah Jangan ada Katanya ada Banyak kan jatimung Banyak pak Yang punya pohonnya tuh Bunga kantil Minta tiga aja Kalau gak ada Kalau kelamaan Gue kenang aja siniin Kelamaan kali Jauh mungkin ngambilnya Dikasihnya kenangnya Sama itu sun Bawang putih Jangan besar-besar Kecil aja bawang putihnya Siniin Terus saya makan Saya masuk Mana anaknya Anaknya lagi tidur Pas Pas di tengah Tengah pintu Pas pintu masuk tuh Anaknya Orang yang lagi nyembuhin tuh Orang pinternya di kameran Orang sakitnya disini Dianya di kameran Nyembuhinnya Bisa gimana nyambungnya Coba Terus saya disitu Saya yang bunga di hayakunya Saya digituin di mulutnya Soalnya kan dia gak ngomong-ngomong Katanya Saya digituin di mulutnya Dianya ngomong Dek Kamu harus abis ketemu sama perempuan Cantik banget ya Iya katanya Di sekolahan ya Iya Tau dari mana saya Sekolahannya juga belum tahu Dimana kan Iya Kamu udah abis kencing kan Iya Kamu udah ngapain Diajak Terus kamunya Yang gak kerasa katanya Duh jangan ikut Terus saya gituin di pusernya kan Yang itu yang masih Bunga yang habis dimakan Pusernya Terus kamu Saya tetepin muka Mulutnya Kamunya nyebut Sok Kamu bisa pintar ngaji kan Aku bilang Iya Kamu ngaji Itu iblis Iblis Pengen bawa anak itu tuh Di sekolahan Dia sekolahnya SMP Itu Disitu Alhamdulillah Sembuh sampai sekarang Itu pasien pertama Iya Jadi tahun 2022 Baru tahu ibu punya kemampuan itu Iya Tapi saya tuh kayak orang malu Demi Allah Malu banget Saya bisa menyembuhin orang anak Kayak gitu tuh Saya nyanyi yang malu Bukannya saya bahagia Bukan malu Jadi tempat itu masih inget ya bu ya Masih Alas sinang Masih Dekat dengan rumah ibu sekarang Lah jauh Jauh Kan tetang ke desa itu Desa loyang Desanya desa loyang Kalau kita kan jati mulia Satu kali melanggar Satu kali lagi ya Satu kali lagi Berani coba bu Gak mau Masih pengen hidup Saya demi Allah Sampai sekarang Oke Tapi Nyai masih sering datang Dalam mimpi Datang Dalam mimpi Atau dalam nyata Kadang-kadang Kalau kitanya lagi Pikirannya Blong Maksudnya pikirnya Blong apa Kalau saya pikirannya lagi Gak tau kadang Lamung gitu kan Namanya juga orang sendirian kan Kadang-kadang Datang-kadang Datang Suka Suka gitu Ada suara Kalau disini Tadi tayang mati Kenapa itu Karena apa Karena kita kan ngomong punya suami Dia tuh gak terima Kalau saya nikah tuh Gak boleh sebenarnya Sayang Dengan tentara itu Iya Kalau suami ibu sekarang Masih Gak Gak punya Udah bubar lagi Gua udah lama Sudah ganti lagi Sudah Sudah Makanya saya Gak mau punya suami lagi Sekarangnya Setelah tentara itu Gak menikah lagi Enggak Oke Nah sobat malam mencekam Kisah yang menarik ya Daerah Alas Sina Di daerah Indramayu ya Indramayu Orang-orang sudah tahu Disitu keramat ya Udah Itu berupa hutan Atau ada perumahan Dulu mah hutan Enggak ada perumahan Sama sekali Cuma pohon Pohon itu tuh Gudo banget Tapi sebelah sininya Ada pohon Gak tau Bukan pohon yang Berhargalah Bukan Asal pohon gitu Sebenarnya itu Sebenarnya itu tuh Pohon di siang sampingnya itu Bukan pohon Asal pohon Tapi ada yang berani Motong Ada kerajaan disitu ya Iya Makanya Yang motong Habis motong itu tuh Langsung Pulang ke rumah Meninggoy Iya Oke Sobat malam mencekam Jadi berhati-hatilah Ketika kita dalam keadaan Sedih Banyak ngelamun ya Ini efek dari ngelamun juga Bu ya Iya Kekosongan dalam pikiran Iya Jadi ditarik Ke dunia sana Pesannya Jangan sampai kosong Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ibu terima kasih Semoga sehat selalu Dan Sobat malam mencekam Kita akan jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo Nonten Itu aja yang paling gini Bu ya Terima kasih.